Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih kukusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zaman. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Lautan lemas, pegununganan gaga, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan iknis yang membutuhkan lebih dari 700 seragam bahasa. Semuanya terpingkai dalam keragaman budaya. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang, bangsa Melayu. Halo Sobat dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Admin NanoNet Channel. Semoga kabar baik menyertai kalian hari ini. Pada kesempatan kali ini akan coba saya ulas tentang Fanny Fabiola, penyanyi asal Minang yang mendunia. Semoga bisa bermanfaat dan kalian terhibur dengan video kali ini. Fanny Fabiola membuat dunia kagung dengan suara merdunya. Fanny adalah seorang wanita yang berasal dari Padang dan lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1986. Penyanyi ini juga banyak membawakan lagu mulai dari lagu pop, daerah, hingga lagu barat, seperti ia menyanyikan The Power of Love, yang pernah dipopulerkan oleh Celine Dion dengan sangat sempurna. Lagu ini hits pada tahun 1994. The Power of Love sendiri diterbitkan sebagai single di Inggris Raya, di mana menduduki puncak tanggal lagu selama 5 minggu pada bulan Oktober tahun 1985 dan menjadi yang terlaris. Pada Maret tahun 2017, itu telah terjual 1,45 juta kopi di Inggris. Fanny Fabiola, penyanyi berdarah Minang ini kini menjadi sorotan masyarakat setelah mengkover lagu Celine Dion dan diva dunia lainnya, seperti Whitney Houston dan Diana Ross. Tak hanya mengkover lagu bintang dunia, ia juga telah merilis 20 album yang beberapa di antaranya telah memiliki video klip. Video klip dan album tersebut diunggah di kanal YouTube pribadinya bernama Fanny Fabiola Dekirian. Lagu-lagu di album Fanny ditulis oleh sang suami Dekirian. Nama tersebut diketahui selalu muncul di kredit lagunya. Kini, Fanny Fabiola makin dikenal setelah mengkover lagu milik Celine Dion berjudul The Power of Love. Video cover yang diunggah di kanal YouTubenya tersebut telah direaksion oleh vlogger dalam negeri hingga mancanegara. Penyanyi berhijab ini pun dianggap oleh banyak orang memiliki suara sekelas diva dan juga karisma layaknya penyanyi papan atas kelas dunia. Bila diperhatikan, teknik suara tinggi yang dipakai Fanny di ujung lagu The Power of Love yang ia bawakan. Dikenal dengan falsetto atau suara kepala, tak banyak penyanyi yang bisa bernyanyi dengan teknik tersebut. Hanya beberapa penyanyi dalam negeri yang bisa dengan baik menggunakan teknik tersebut, seperti Aning Katamsi, Ishana dan Gita Gutawa. Sedangkan dari luar negeri ada Maria Keri dan penyanyi-penyanyi opera. Diketahui video cover lagu Celine Dion berjudul The Power of Love telah ditonton lebih dari 4,6 juta kali. Sementara akun YouTubenya telah diikuti oleh lebih dari 1,31 juta pengikut. Selain Power of Love, ada beberapa lagu yang di cover Fanny Fabiola, seperti I Will Always Love You, When You Tell Me That You Love Me dan beberapa lagu lainnya. Terima kasih telah menonton! Sementara akun membelajari Sementara akun Sementara akun Sementara akun Sementara akun jadi Fanny MPQ dulu ikut di lawa anak-anak tingkat nasional, Alhamdulillah sempat sih tingkat nasional cuma enggak menang, tapi enggak apa-apa Alhamdulillah sudah pernah sempat kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati